Panen raya di sejumlah daerah di Jawa Timur yang telah mulai berlangsung dibayang-bayangi kekhawatiran berosotnya harga gabah. Petani berharap harga gabah yang saat ini berada di atas 5.000 rupiah akan stabil selama panen raya berlangsung, sehingga bisa menguntungkan petani. Terus, terus, tapi ini akan dilusur oleh panen di akhir Februari awal Maret, sudah mulai panen. Mungkin secara nasional di Februari mungkin 1 jutaan, nanti di bulan Maret 1,9an. Kira-kira itu. Panen raya padi dimulai di sejumlah kabupaten kota di Jawa Timur pada awal Maret, salah satunya kabupaten Mojokerto dan Lamongan. Sebagai lumbung padi terbesar di Jawa Timur pada 2022, Lamongan menyumbang hasil panen padi hingga 1.161.660 ton, nyaris setara dengan cadangan gabah nasional. Awal Januari, harga gabah di kabupaten Lamongan berada di angka 5.600 rupiah. Pada Februari, merosot hingga 4.600 rupiah. Namun, per Senin kemarin, harga gabah berada di angka 5.600 hingga 5.800 rupiah per kilogram. Yudha Firdaus Baharsya, salah satu petani padi dari Lamongan, khawatir pada panen raya kali ini harga gabah kembali merosot. Kalau pergerakan itu kayaknya pasti ada turunan, harganya pasti turun. Cuma nggak tahu turunnya berapa. Soalnya kan stok gabahnya kan secara otomatis kalau panen raya kan banyak. Yudha berharap, pemerintah mampu menjaga stabilitas harga gabah di angka minimal 5.000 rupiah. Menurutnya, hal ini didasarkan pada biaya produksi yang terus naik tanpa toleransi. Secara nggak langsung juga harga buru tani juga di sini. Khususnya di wilayah saya itu mahal juga, Bu. Dan juga susah nyarinya. Secara otomatis biaya produksi juga naik. Terus obat-obatan juga naik. Sedangkan untuk luas wilayah kepemilikan lahan, perpetani, itu kan secara umum di wilayah saya ini, khususnya di Saca Angga ini, kalau diglobalkan itu nggak sampai 0,5 hektare. Di sisi lain, sebagai kota konsumen beras terbesar di Jawa Timur, Surabaya juga mengambil langkah strategis untuk ketahanan pangan, khususnya beras. Selain mengedukasi petani untuk tidak menjual hasil panen dalam bentuk gabah, Surabaya berupaya meningkatkan jumlah produksi dengan peningkatan produktivitas padi. Memang kalau kami lihat dari data di 2022 dan 2023, di bulan Januari dan Februari, memang sebenarnya adanya kenaikan luas panen. Luas panen sekitar di bulan Januari itu 23,5 persen. Dan kalau di bulan Februari itu 36,5 persen. Antik berharap, harga gabah tetap stabil di angka kisaran Rp5.000 hingga Rp5.500, sehingga tidak mengganggu serapan pasar pada konsumen akhir. Tim Liputan, Surabaya, Jawa Timur.